Street Cup di belakang saya ini yang keempat kenapa dari dulu sampai saat ini masih kita bikin 4 unit aja ya mungkin karena dari harganya dan modelnya itu emang beda dengan street cup-street cup yang udah pernah kita bikin seperti apa detailnya langsung aja kita review Halo selamat sore umat manusia balik lagi dengan saya Enggal dari Enggal Modified Banyuangi di depan saya kalian udah bisa lihat satu unit street cup gambot 125 dengan basic mesin Honda Karisma ini unit yang keempat kita produksi model ini jadi ada yang velg balok atau velg palang dan ada yang velg jari-jari nggak tahu kenapa yang model ini permintaan sampai saat ini masih 4 unit aja kalau unit yang lainnya udah puluhan atau udah ratusan kali ya kita bikin ini walau dan enggak semuanya kita review dengan model-model yang sama tapi karena ini spesial jadi beda dengan street cup yang udah kita bikin-bikin sebelumnya jadi kita review mulai harganya berapa dan sebagainya harganya dibahas enggak sih nggak usah deh karena ntar pada ribet deh kalau ngebahas harga apalagi ntar si customer nya bakal minta tambahan yang lain dan sebagainya dengan harga yang sama itu repot juga buat kita itulah salah satu alasan kenapa kita enggak pernah sebutin harga di channel YouTube Instagram dan sebagainya dan hampir semua bengkel kecuali harga spare part itu udah kita tulis jelas di Instagram kalau harga unit Kenapa enggak pernah kita jawab enggak pernah kita tulis kita enggak mau ada miskomunikasi aja antara customer dengan si bengkelnya mas unit seperti ini seandainya nih cuman harganya satu jutaan endingnya besok ada orang datang Mas itu unitnya satu jutaan ya ya betul terus gimana nih masih mau order yang sama persis dengan itu Iya tapi ada tambahan ABCDEFGHIJ Wah kita yang pusing dong itulah salah satu alasan kenapa semua bengkel termasuk saya enggak pernah sebutin harga di channel YouTube dan di Instagram cuy itu alasannya Oke langsung aja ke motornya dari awal kita udah sebut dengan basic mesin Charisma 125 CC mesinnya rebuild total udah kita pastikan sangat amat sehat ya jadi teman-teman enggak khawatir mesin-mesin dari kita Insya Allah 100% dalam kondisi terbaiknya daleman semuanya sampai diluarnya pun kita beresin jadi bagian dalam itu kita ganti piston stang kampas kalau memang itu udah enggak bagus silklap semuanya total gitu jadi mesin pas kami pastikan dalam kondisi sangat amat sehat untuk bagian luarnya kalian udah bisa lihat sendiri ya enggak perlu kita jelaskan karena kita kita sama-sama bisa lihat bak kopling bak magnet kanan kiri atau bak kalter kanan kiri itu Chrome mesin crankcase mesin blokop head dan sebagainya itu kita sunblast jadi tampilannya udah mirip-mirip dengan mesin baru keluar dari pabrik gitu langsung aja kita hidupin mumpung lagi ngebahas mesin jadi teman-teman bisa dengerin mesinnya tuh suaranya halus banget kalau ada bunyi kayak udara itu karena kita open filter nggak pakai filter udara yang standarnya Honda Karisma gitu udah jelas ya untuk mesinnya kita pastikan rebuild total lanjut aja langsung ke bagian stang jadi di batok kepalanya ini banyak yang nanya banyak yang pengen order jadi forkset dan sebagainya dan yang paling banyak teman-teman itu pengen order di batok kepalanya aja tapi kita nggak pernah jual batok kepala aja kita jualnya batok kepala set dengan suspensi depan harganya berapa 2.800.000 itu kondisi mentah belum dicat ya jadi ring lampunya pun semuanya udah komplit kalian tinggal finishing cat pasang di motornya gitu untuk bagian batok kepala kita bikin dengan plat galvanis dengan ketebalan 1,8 mili lengkap dengan speedometer lampu diameter 4,5 inci Master rem kanan-kiri jadi yang yang kiri ini bukan kopling ini rem ini rem sama kayak motor-motor Matic pada umumnya jadi dengan alasan kenapa kita bikin seperti itu biar si onernya yang cowok bisa pakai dan yang cewek pastinya juga mau pakai karena remnya sama kayak Matic itu alasan pertamanya dan awal kita bikin udah seperti itu gitu indikator semuanya lengkap electric start ada lengkap sepion biasanya teman-teman pada nanya kalau nggak ada sepionnya gimana dipakai jalan raya dan sebagainya itu nggak perlu saya jawab lah ya pertanyaan pertanyaan nggak penting motor mau dikirim ya bebas-bebas aja mau dipasang sepion mau nggak dan sebagainya kecuali kalau udah dipakai di jalan raya ya harus pakai sepion sebenarnya gitu cuman kalau saya pribadi tes ride suit review dan sebagainya jarang banget kita pasang sepion kenapa karena harus harus bongkar lagi sih ketika pengiriman kalau sepionnya di samping di atas dan sebagainya itu resiko patah ketika pengiriman gitu jadi nggak pernah kita pasang sepion itu alasannya lanjut di bagian kondom fork depan di bagian dasi kita bikin total jadi modelnya mirip-mirip dari bawaan fork C70 lengkap dengan sparkboard cuman suspensinya ini kita pakai original bawaan Honda charisma jadi pakai suspensi teleskopik lebih lembut lebih nyaman dan ketika dipakai riding belok putar-balik dia nggak bakal ngebanting tapi beda lagi filnya ketika kita bawa yang model Springer ada ya teman-teman tahu streetcap yang bagian depannya memang kelihatan bentuknya lebih klasik cuman ketika dipakai manuver putar-balik utamanya dia ngerasa kayak ngelawan gitu setirnya kurang nyamanya disitu karena dia ada cantilever cantilever itu di bagian bawah as rodanya itu maju gitu cuy jadi kalau lurus dan sebagainya enggak terlalu maju masih aman dipakai dan itu kendalanya cuman untuk ketika kita putar balik aja selebihnya enggak ada masalah gitu lanjut lagi untuk disc brake depan kita pakai floating dan kalipernisin velg depan kita pakai ukuran 300 dengan ban ukuran 120 ini bannya sama kayak ban-ban yang kita pasang di motor gede di R1 CBR dan sejenisnya ban belakang kita pakai ukuran 150 dengan ukuran velg 350 jadi dia lebih lebar lagi dari yang depan dan banyak pun juga teman-teman bisa lihat dia kelihatan lebih gede jauh dari yang depan gitu jadi emang sengaja dibikin gitu karena bentuknya itu dari belakang dia tuh kelihatan padat biar enggak kosong sehingga kita kasih ban yang gede kuat enggak mas mesin 125cc ngebawa ban segitu aman enggak ada masalah dan ada juga yang komen di Instagram pribadi saya ada Street Cup bonsai yang pakai ban lebar segini cuman ring 14 itu kalau dipakai tanjakan kuat enggak sih tanjakannya kayak gimana sih kalian mau jalan-jalan dimana sih kalau motoring medan berat ya bawa aja KTM 390 bawa aja CRF yang CC gede-gede itu gitu itu lebih nyaman jadi peruntukannya motor-motor seperti ini kalau tanjakan-tanjakan masih normal dan sebagainya ya pasti kuat enggak ada masalah jadi pertanyaannya itu jangan yang aneh-aneh ketika Mas kalau dipakai di jalan jelek gimana kalau rumah kalian di jalan jelek jangan beli Street Cup yang model ini kalian beli Street Cup Enduro ada lagi beda lagi spesifikasinya gitu atau sekalian aja kalian main KTM atau Heskifarna bakal lebih nyaman dipakainya dan lebih tahan memang peruntukannya seperti itu gitu Cik bodyset kebelakang udah pasti total ya semuanya bikin ya teman-teman bisa lihat ini enggak bakal dijual di pabrikan manapun dan di bengkel manapun mungkin untuk yang nyontek mau nyontek ya silahkan contek aja nggak papa kalau bisa ya dan pesan saya kalau bengkel-bengkel lain mau nyontek silahkan cuman bikinlah yang lebih bagus dari ini karena kalau nyontek itu seharusnya gampang dan harus bisa bikin lebih bagus lagi gitu kalau mau dicontek contek aja dengan klat galvanis sama 1,2 mili dan yang bagian belakang ini tebengnya atau Lexilnya galvanis 1,2 mili bagian belakangnya kita pakai bahan lebih tebel lagi kita pakai bahan besi hitam dengan ketebalan 2 mili jadi kenapa yang bagian belakangnya lebih tebel nggak pakai galvanis karena dia untuk nopang suspensi berat badan kita dan boncengernya jadi harus dipastikan bagian belakangnya benar-benar lebih tebel kuat dan presisi pastinya gitu untuk jok ini paling rekomen ya untuk di streetcup biasanya kita bikin yang ada pairnya tapi model streetcup gambot ini kita bikin yang memang peruntukannya dipakai harian dia bakal lebih nyaman nih joknya tebel nih kurang lebih 5-6 cm lah ya kurang lebih tebel sponnya jadi nyaman banget dipakai nggak bikin sakit pinggang apalagi dengan suspensi red e gp series itu enak banget kapasitas tangki kita pakai bawaannya astragren kurang lebihnya 4 liter sampai 4,5 liter ya itu mampu menempuh jarak kurang lebih ya 100 km masih cukup lah untuk sekali full tank bahkan mungkin lebih gitu boncengan belakang udah lengkap dengan sideback jadi kalian ketika mau dipasang tas atau kalian lepas tasnya bebas-bebas aja terserah seandainya besi bracket sidebacknya mau dilepas juga bisa jadi ini nggak patent jok belakang pun mau dilepas kalian juga tinggal lepas aja cuma ada satu baut kanan kiri disini jadi mau single seat atau double seat kalian bebas-bebas aja yang tentukan gitu suspensi belakang udah pasti jelas nyaman red e gp gold series dengan double click atas bawah ya jadi kalian bisa atur suspensinya ketika mau dipakai sendiri kalian tinggal sesuaikan ketika mau dipakai boncengan dengan beban otomatis pasti bakal lebih keras lagi harus disesuaikan gitu jadi memang suspensi belakang red e gp series itu rekomen banget selain harganya terbilang masih terjangkau under 2 juta kanan kiri ya dengan fitur yang diberikan dan sebagainya banyak juga orang-orang yang jual merk lain dengan klik tapi kita nggak pernah pakai karena menurut kami memang lebih baik red e gp series dibanding merk yang lainnya ribonnya nyaman nyampuknya semuanya total kalau saya pribadi lebih memilih red e gp series gitu lanjut lagi di bagian bawah arm swing arm jadi kita udah pasti bikin karena ukurannya lebar semua streetcar atau motor motor yang lain armnya memang kita bikin dari nol semuanya biar bisa lebih kita sesuaikan lebarnya panjangnya semuanya karena itu sangat berpengaruh di proporsionalnya motor yang kita bikin gitu untuk kenal pot free flow udah lengkap dengan dp killer jadi kalian bisa atur sendiri ketika mau suara keras tinggal lepas aja dp killernya ketika mau suaranya lebih lembut lebih halus kalian tinggal pasang aja dp killernya dengan baut L10 gitu untuk footstep kita bikin bersih ya dengan bahan dural depan belakang custom sendiri nggak dijual dimanapun jadi kalau kalian minat bisa order di egal modified standar samping kita juga bikin tuas persneleng aja standar modelnya yang dulu kita pakai depan doang tapi ternyata customer mintanya depan belakang aja mas kayak motor standar biar kita nggak perlu pakai sepatu ketika pakai riding biar lebih nyaman aja gitu full lainnya total detailing dari bahan kuningan dari bahan dural ya kalian bisa lihat emblem logo sayap Honda bosing-bosing roda tutup baut as roda semuanya kita handmade jadi terlihat rapi apalagi kenapa harus pakai bosing besar dan sebagainya motor ini terlihat gede gitu ya udah kita lebarin dan sebagainya ban-bahannya semuanya udah di atas ukuran rata-rata dari motor bebek jadi mau nggak mau bosingnya harus kita tebelin kita bagusin karena selain jadi penampilannya jadi lebih cakep lebih rapi dan dia bakal lebih kuat juga untuk nahan asnya daripada dengan bosing-bosing yang tipis yang kecil itu gitu saya rasa review kali ini udah cukup ya untuk harganya kalian pada penasaran bisa langsung WhatsApp aja di sales angle modifat karena malu bertanya sesat di bengkel Oke kalian banyak tanya autoblock hahaha enggak-enggak canda lah Oke terima kasih buat teman-teman yang udah nonton terima kasih buat teman-teman yang udah like comment dan share terima kasih banyak semoga video-video dari kita bermanfaat buat kalian semua bisa menginspirasi selamat sore selamat menikmati